Engkau akan temukan manusia yang paling jahat Tidak layak jadi teman, tidak layak jadi pasangan hidup, tidak layak jadi partner bisnis, tidak layak berinteraksi dengan dia Adalah orang yang memiliki dua wajah Dia datang kepada yang ini dengan satu wajah dan datang dengan yang lainnya dengan wajah yang lain Jadi maksudnya dua wajah ini teman Terbongkar Chet Novi Taren, asisten Lesti, HRT Rizky Bilar yang sebut Bilar Mukondo hingga Anjo Benarkah demikian yuk simak bagaimana hal tersebut terjadi Ya Dimana kalian gak ada tuh kata-kata si admin Ngetek-ngetek ini Keluarga Bunda El dan keluarganya Di DM itu emang pure Darimu yang ngedoktrin dia Dan pure dirimu yang ngejelekin-jelekin Pabi Ya gimana Kamu mau buktiin Orang emang si admin itu gak ada ngata-ngatain Bunda El Aku minta maaf atas semua yang terjadi pak Atas kecerobohanku Dan gak nyangka Kan begini pak Aku bener-bener minta maaf pak Ini diduga Chet Novi Taren Aku tahu bapak kecewa Maaf ya pak aku gak ngerti kenapa bisa nulis itu pak Apa karena bentuk kecewaanku sama bapak Atau bentuk sayangku sama ibu Karena awalnya dia yang ngetah-ngatain ibu sama keluarga ibu Tapi aku gak bisa buktiin itu Karena dia udah narik semuanya pak Artinya narik laporan Aku tahu bapak marah pak Aku minta maaf pak Aku bener-bener minta maaf pak Kata Novi Taren Lebih lanjut Maaf pak Untuk sekarang aku belum bisa ketemu bapak sama ibu Terima kasih karena bapak sama ibu udah baik sama aku pak Maaf pak Maaf pak Kata Novi melanjutkan kata-katanya Hal yang cukup menarik bagi kita semua Kebenaran yang mana Karena Rizky Bilar sendiri juga menunggah Bukti transferan saat dirinya disebut Mokondo modal Begitulah guys ya Nih lihat Jadi mantan ART Leslar pernah DM gini Wow Ini ke salah satu admin fanbase Makin panas Makin runyam Keluarganya itu toksit semua Toksit semua Wow Keluarganya Bilar Keluarganya demikian Bilang 3 digit per bulan Anjilah Penciang lah Duit dia aja suka minta ibu Wow Benarkah Demikian Bilang 3 digit per bulan Anjilah duit Dia aja suka minta ibu Mana pernah dinafkahin ibu Wow Cat ini menunjukkan bahwa Katanya sih Bilar gak pernah nafkahin Lesti Dan selalu minta uang ke Lesti Ya Hal itu kemudian Hal itu kemudian Bilar sendiri memberikan tangkapan sih Ya tangkapan membuktikan Bahwa ia transferin Lesti ya Ini lihat tanggal-tanggalnya kalian ada 75 juta Ada 50 juta Kemudian juga ada yang 100 juta Hal ini membuat bingung kita semua Mau percaya mana Percaya Ayo T Lesti Percaya Bilar Kita sama-sama Dibawa opini Yang semakin Memanas Ini Lalu kemudian ada statement Yang dibuat oleh Asisten Lesti tersebut Ya ini Novi Anjilah yang Belabilar Ketika panas-panasnya Ini guys Panas-panasnya Masa Lesti Masih Keingin Membawa Belakil Meja hijau Ini Sudah di Madinah Wow Ini ada fanbase Yang matching Novi Novi Sampai kebebelasan Lagi di Madinah aja Masih berani Hanya-hanya Orang parah Udah gak takut Sama kasap lagi Orang Wow Seru banget kan Makin panas Antara asisten Yang bongkar Rizky Bilar Benarkah yang mana Aku sendiri udah bilang Ibu Aku jijik Dan gak rela Kalau ibu dicom lagi Sama Bilar Wow Disini Novi Karena jengkelnya Sudah gak bilang Bapak lagi Sama Bilar Fatih akan ngerti nanti Dan dia akan Bangga Bundanya Dan Makanya Diunggahan Novi Satgendong Al-Fatih Dia juga selalu ngomong Anak solehnya Bunda Ternyata ini Rahasia Yang dibongkar Kebenaran mana Yang benar Netizen Bisa menilainya Semoga Permintaan mapnya Diterima Dan proses hukum Harus tetap Berjalan Artinya Sampaian Dari salah satu Fanbase Mengungkapkan Bahwa Ya Permintaan maaf Novi Semoga diterima Dan proses hukum Akan terus Dijalankan Akan terus Berjalan Benarkah Demikian Bagaimana Kelanjutan Dan panasnya Kasus Ini Yang Tentunya Membuat kita Semua penasaran Siapakah Yang benar Di antara Keduanya Hanya kalian Yang bisa Menilainya Apakah Bilar Membuka Semuanya Apakah Benar Bahwa Novi Taren Sebagaimana Disangkakan Bermuka Dua Sebagai ART Yang Gak Tau Apa Ya Pada Bosnya Seberani Itu Bagaimana Menurut Kalian Hal Tersebut Tentunya Menjadikan Hari Ini Begitu Panas Setelah Terbongkarnya Cat Antara Ya Asisten Lesti Novi Taren Dan Pengakuan Tidak Langsung Dari Riski Bilar Yang Transferin Uang Kelesti Karena Disebut Bahwa Dia Mengkondoh Dan Kasus Ini Setelah Lesti Dan Bilar Balik Lagi Menjadi Pasangan Suami Istri Yang Merajut Kasihnya Gimana Menurut Kalian Jadi Jangan Lupa Kalian Tinggal Komentar Ada Di Posisi Yang Mana Dan Tentunya Bagaimana Sanggahan Tangkapan Kalian Tentang Kebenaran Yang Mana Oke Itu Saja Cari Dulu Bukti Looks like Lagi Lagi Bukti Bass Ok Nous 核 Bukti Cic Briche Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukkan Agar tambah seru keuan mereka berdua Yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate Tentang selebriti tanah air dan mancanegara Yang bakal bikin kita semua happy senang Dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya Oke itu saja kabar dari kami Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk bye bye